Kita ke informasi selanjutnya, Iseng membeli dua ekor kambing kalau pandemi COVID-19. Mohamad Atta, warga kota Semarang tidak menyangka kambingnya beranak pinak. Dari awalnya hanya dua kambing, kini punya 130an ekor kambing untuk diperas susunya. Olahan susu kambingnya pun banyak diburu masyarakat untuk kesehatan. Inilah berani berubah modal dua kambing jadi 40 juta sebulan. Untuk pekerjaan sebelum jagi peternak, kita bekerja di bidang tekstil. Di bidang tekstil kita bekerja ketika ada saat pandemi Corona. Untuk usaha-usaha seperti tekstil, dan yang membutuhkan transport-transport pakai truk besar itu kan dilarang semua. Jadi kita memutuskan untuk peternak. Awalnya kita beli dua ekor jantan dan betina, itu niatnya untuk bermain anak aja di rumah biar gak suntuk waktu Corona. Ternyata yang kita beli jantan dan betina itu malah berkembang biak di sini. Jadi kita memutuskan akhirnya untuk membuat kerjaan sampingan sebagai peternak. Kesulitan dulu ya, di awal-awal kita peternak, kita memulai kesulitan itu pasti hampir dari setiap peternak itu pasti pakan. Kesulitan yang pasti di alam itu pakan. Pakan kambing, pakan hewan, mau peternak apapun itu pasti pakannya yang membuat susah. Apalagi kita itu di kota. Kalau untuk susu kambing perahnya, itu kita muncul budinya ketika kebutuhan untuk imun tubuh meningkat, seperti pas pandemi kemarin. Kalau masih jarang ada orang yang mau mengkomuniksi, karena itu tadi, dimenset mereka masih, kambing itu perengus. Susunya juga pasti perengus. Sedangkan di sini, alhamdulillah, kita bisa menghilangkan rasa bau perengus dari susu kambing itu, Cuma rasanya tetap masih ada. Susu kambing itu bisa dibilang susu yang hampir mirip sama si manusia. Untuk harga dan variannya itu, kita harga ori dan harga varian rasa itu di harga 10.000 per botol 200 mili ukurannya. Terawal dari hal kecil, akhirnya bisa menginspirasi banyak orang. Intinya harus semangat, terus berkarya, pantang menyerah, dan berani berubah. Terima kasih telah menonton!